Intro Usia Partai Golkar yang sudah setengah abad Ternyata banyak pihak yang menangkap bahwa Dalam tanda petik Bapak-Bapak sekalian perilaku partai ini Tidak sematang usianya Pak Agun Kenapa Ical ngotot sekali Dan kalau saya pinjam istilah Pak Ikhara tadi Emang ada intimidasi yang Anda terima Atau teman-teman Anda yang ada di Ancol sana terima Nah beliau ini Dalam kacamata saya Sebetulnya lebih tepat kalau Asumsi ini asumsi para pengamat ya Tapi bagaimanapun Saya sebagai seorang politisi Seorang aktivis Dari sisi itu mungkin Prof saya akan menangkap Itu dalam sisi itu memang Seseorang akan mencoba Karena sudah menjadi milik publik Menjaga dikjayanya itu Kehormatannya itu Untuk selalu melakukan bahwa Ini aku Ketika dia gagal di Filek Gagalnya Apres Gagalnya Wapres Sehingga satu-satunya dia KMP Jadi pertaruh terakhirnya Menjadi the leader Nah lalu Dengan segala itu Maka dia Itu jadi jualan Jadi kalau saya mengatakan gula-gula Di Monas itu Saya pantau ikuti Teman-teman itu Mulai dari Rapat konsultasi nasional Mulai dari Rapimnas Karena saya juga dapat info Dari teman yang juga Ada di sana Dan itu rekan-rekan saya Monas Bali maksudnya Ya Monas Bali Itu rekan teman-teman saya Semua dekat dengan saya Ngobrol Karena dia juga melakukan Keberpihakan kepada saya Tapi tidak berani Menyuarakan seperti saya Nah dia mengatakan bahwa Ya memang KMP Dijadikan gula-gula Lalu pilkada Oleh DPRD Dijadikan gula-gula Anda bisa menentukan Segala macam Bahkan anda juga Akan dijamin Kalau apa segala macam Oleh namanya Haji Samsudin Karena sudah mendapatkan Mandat dari Abu Dijal Makri Untuk mengamankan Lalu dengan pengarahan-pengarahan Yang dilakukan oleh Nurdin Halid Kepada seluruh peserta Itu gula-gula yang diberikan Sehingga Ini menggiring Untuk aklamasi Gula-gula itu Seperti mau ngasih Anak kecil Tapi ternyata Gula-gulanya Nggak jadi dikasih tuh Gara-gara Aklamasi katanya Jadi pengalaman Pengalaman kami Sudah terlalu banyak Orang yang memang Tanda petik ya Saya harus kasar Mengatakan sedikit tertipu Kenapa anda menggunakan Istilah tertipu Ini kan politik Pak Gun Ya di politik juga kan Ada etika Ada tata cara Kalau konsisten Kalau dulu berjanji Gedung Kesetian lantai Dana abadi Satu Triliun Dana abadi partai Supaya tidak lagi kesulitan Mengelola partai Lalu dia mengeluarkan Kebijakan kartu Anggota Berasuransi Tapi kenyataannya juga Banyak asuransinya yang Bodong Bodong Akhirnya apa Ya kita sebagai anggota dewan Yang memang mengkolek Melakukan kartu Anggota Sudah preminya Kita bayarin Kan begitu Jadi bumper ya Begitu Mau pemilu Kita mikir juga nih Kalau gak kita bayarin Wah ini bisa gak kepilih Ya Dengan Dengan Penuh tanggung jawab Sedikit Menyesak Sedikit Keterpaksan Kita lunasi Pak semua Dan itu jumlahnya Tidak kecil Jadi malah Nalangin nih ceritanya Pak Ikrar Ini kan Kalau kita bicara Partai Golkar Beda sebenarnya Dengan sosok ketua umum Tapi tidak bisa lepas Di antara keduanya Prestasi Golkar Apakah otomatis Prestasi Ical Begitu pula sebaliknya Kegagalan Golkar Untuk masuk di Kursi Pilpres Kemarin itu Apakah merupakan Kegagalan Ical Pribadi Begini Ketua umum itu kan Memang tidak Segala-galanya Dia kan memang Tapi faktor penentu loh Iya Maksud saya begini loh Kan ada Isilah Kolegialitas Di dalam pimpinan Tapi yang jadi persoalan Ini kan janji Waktu Misalnya kayak Bangun gedung Dan sebagainya Janji dia pribadi Sebagai calon Ketomong Partai Golkar Dalam Munas di Mana nama itu Di Pekanbaru Jadi itu yang Harus kita lihat Dan kemudian Menjadi calon Apa namanya itu Presiden dan Maklil Presiden Itu kan juga Terkait dengan individu Bukan terkait dengan Golkar Kalau misalnya Orang lain yang menjadi Calon Presiden dan calon Wakil Presiden Bukan mustahil Masih ada perhitungan Perhitungan itu Tapi gara-gara yang dimunculkan Pada saat itu Itu adalah Abu Rizal Bakri Makanya kemudian Isilah tidak laku Ataupun tarah laku Itu muncul Saya beri contoh Misalnya Bagaimana kemudian ketika dia Menjadi Capres Tidak ada partai lain Yang kemudian Mergabung Untuk kemudian Mendukung dia Demikian juga ketika dia Gagal menjadi Capres Menjadi Ingin jadi Cawapres Tidak ada juga Kelompok lain ya Baik itu Prabowo Ataupun Jokowi Yang ingin mengambil dia Untuk menjadi Pendamping kan Jadi situ Lebih bersifat individual Ketimbang partai Golkar itu sendiri Nah kalau sekarang Golkar menjadi bagian dari Koalisi Apakah sebenarnya Golkar yang menyokong Koalisi Atau koalisi Sebenarnya yang menyokong ARB Sebagai ketua Golkar Kalau buat saya sih Ini memang ada simbiyose Mutualisme ya Di antara KMP dan Partai Golkar Yang dibawa Ical itu ya Kenapa demikian Karena kita tahu Dari sisi KMP Mereka sudah mencium Bahwa Kalau bukan Abu Rizal Bakri Yang menjadi ketua Partai Golkar Pasti di luar koalisi Bisa lepas Sini Koalisi KMP Makanya kemudian Dijadikanlah Abu Rizal Bakri itu Sebagai ketua presidium Kan juga kan Tapi di lain pihak Buat Abu Rizal Bakri Ini juga kesempatan baik Buat dia sebagai pribadi Untuk tetap Mempertahankan diri Di Partai Golkar Sebab kalau dia tidak punya Jabatan politik apapun He will be nobody Dia tidak akan menjadi Siapa-siapa Finish Finish ya Tadi saya katakan Baik secara ekonomi Ataupun politik Dan ini menjadi Sesuatu yang sulit Berapa Pak Agun Harga yang harus dibayar Untuk sebuah koalisi Menurut tema Saya ya Kalau dipertanyakannya Seperti itu Ya kita Lebih pada Pilihan Sebetulnya Problem yang harus Dikedepankan itu Koalisi itu Kita mengatakan Tim penyelamat ini Golkar ini Sebetulnya Gapalah Golkar itu Tetap satu Tapi dia yang Dengan egonya Dia ini ketua umum Ya ketua umum Dengan egonya Dengan rekayasanya Dengan segala Ya tanda petik Tip budayanya lah Saya mengatakan gitu Saya berani berkata Seperti itu Sudah keras sekali nih Betul Betul Dan sudah banyak Korban-korbannya kok Jangan-jangan Munas Sehingga pada Pada posisi itu Saya melihat sebetulnya Rekonsiliasi Segala macam Islah Itu islah Kalau di dalam rapat Pleno itu Semua perbedaan-perbedaan Dia sebagai ketua umum Dia komodir Dia komodir Bahkan kalau dia menyadari Bahwa partai ini Jangan jadi dinosaurus Ya Karena dia yang memimpin kembali Dengan lapang dada Saya akan jadi wasit Jadi juri yang baik Buat kalian semua Sebagai ketua umum Saya tidak akan Maju Berkenaan dengan di KMP Izinkanlah saya untuk Memimpin di KMP Dengan dukungan partai Kalau itu yang ditampu Mungkin berbeda Jadi jangan-jangan Munas Ancol ini Merupakan munas Barisan sakit hatinya Oh tidak Tidak sama sekali Kita melakukan munas ini Dalam mereka menyelamatkan Partai Golkar Bayangkan Bukan soal KMP, KIH Soal pemilihan presiden Secara langsung Pak Saya baca di kompas Akan kembali lagi Padahal Golkar lahir Menjadi partai Dengan paradigma barunya Kita punya blueprint Pada waktu amandemen Satu-satunya partai Yang punya blueprint Menghadapi amandemen Hanya Golkar Tertera di sana Sangat tanya Presiden DPD secara langsung Nah kalau kembali lagi Seperti setback kayak begini Itu yang diingkari berarti ya Loh Harus diselamatkan Jadi makanya namanya Tim Penyelamat Bentuknya presidium Artinya Pagung Laksana Tidak lebih tinggi dari saya Sama Presidium Ya Oke Kolektif kolegial ya Baik kita lanjutkan di segmen berikutnya Kita beri dulu Pemerintah kami segera kembali Sesat lagi Tetap bersama kami Terima kasih telah menonton